Intro Seorang pria berusia 55 tahun, warga desa subur, kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara, tewas dibunuh pria berinisial MS yang merupakan selingkuhan istri mudanya. Korban tewas dengan dua luka robek bekas tusukan benda tajam di bagian kepala dan dada sebelah kanan. Polisi yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum daerah Haji Abdul Manan, Simatupang Kisaran untuk dilakukan otopsi. Peristiwa pembunuhan tragis ini terjadi di depan rumah pelaku di desa Aikpolan, kecamatan Buntu, Pane, Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa itu bermula saat korban bersama anak sulung dan anak bungsunya mencari istrinya Susi Lawati yang dibawa kabur pelaku ke rumahnya. Ternyata upaya yang dilakukan korban untuk membawa pulang kembali istrinya menimbulkan kejadian fatal baginya. Nyawa korban dihabisi pelaku setelah keduanya terlibat pertangkaran mulut dikarenakan korban mendobrak rumah pelaku. Selain itu, pelaku juga nyaris menghabisi nyawa kedua anak korban yang melihat langsung kejadian sadis tersebut. Beruntung, kedua anak korban berhasil selamat dengan melarikan diri. Sementara itu, usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur bersama istri muda korban dengan membawa sepeda motor milik korban. Ayah sudah mencari rumah ini, masih laki-laki ini, dapet. Lebih dapat, orang itu pertama lama orang itu di dalam rumah, kami dobrak-dobrak lah, baru buka pintu, amaya kan pintunya, baru lagi-laki itu keluar sama mama, baru langsung, baru ayah langsung pakai pisau, ini nyangat, ini nyangat, baru pas di luar juga, baru ayah tergeletak di dalam pasar. Itu pelaku itu apa mengejar saya, cuman saya lari, gak kenal. Apa yang diambil? Jadi, kereta diambil. Kenal sama pelakunya ya? Sama pelakunya, laki-laki gak kenal. Berapa orang? Dia berdua, sama mamaku. Sama mama? Dia sama mamaku dia. Oh, dia ceritanya sebelumnya kenapa rupanya? Ada pemasaran rumah tangga atau gimana? Iya, dia lari. Tinggalkan suami itu? Dia bawa istri bapak? Iya, bawa istri ayah. Oh, jadi yang dilarikan si pelaku ini memakan bunga? Gimana dilarikannya rupanya? Gak tahu, kita kemana dilarikannya. Tapi udah lama ya? Udah lama. Kemudian, kasus terasin polres asahan AKP Riki Pripurna Atmaja mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan tentang kejadian tersebut. Dugaan sementara motif pembunuhan itu dilatar belakangnya oleh persoalan asmara. Hingga kini, kasus pembunuhan pria tersebut masih dalam penanganan polres asahan bersama dengan polsek terapat janji, Buntu Pane dengan mengejar pelaku dan istri muda korban. Pertama, kami dapat informasi ada terjadi pembunuhan di wilayah hukum polsek berapa janji? Tepatnya di dusun Aepolan, dusun 11, di Buntu Pane. Kemudian datang ke TKP, kejadian menurut keterangan saksi sekitar jam 6. Masih lelah TKP masih dalam lidik ya, masih korban masih dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pembunuhan. Dugaan sementara? Motifnya? Dugaan sementara? Motif korban ini merupakan suami dari perempuan yang ikut dengan yang diduga pelaku. Ini motif di darah asmara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salin, Trubata TV. Salam Trubata! Salam Trubata! Salam Trubata!